Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam nah hari ini Bapak mau buat video tentang sistem komputer untuk mengulang penjelasan kita yang di Google Meet kemarin jadi bagi siswa yang belum masuk atau yang belum pernah masuk atau telat masuk ya bisa menonton video ini pahamin kemudian kalian kerjakan latihan satu online terutama khusus anak kelas 10 TKJ SMK 2 tinggal 2 jadi tolong diperhatikan Bapak akan berusaha sebaik mungkin menjelaskan semudah mungkin biar kalian paham Oke jadi kayak biasa mungkin bagi siswa-siswa yang belum pernah gabung mungkin enggak tahu materi kita itu semua ada di web ya untuk sementara webnya udah bapak update sampai fungsi not get Nah jadi kalian bisa mengambilnya di bagian poler ku webid kalian masuk aja ke alamat ini nah kemudian kalau pilih dokter isi nanti keluar seperti ini nah kita pilih yang bagian di semester 1 ini ya semester 1 kelas 10 kita ambil pelajaran sistem komputer nah kalian juga bisa mengambil ya mata pelajaran komputer jaringan dasar kebetulan komputer jaringan dasar ini sudah lengkap yang semester 1 dan 2 nya jadi kalian bisa mulai dari bawah ke atas ya kita mulai dari bawah ke atas materinya sama juga dengan sistem komputer punya Bapak kalian bisa mulai dari dari bawah ke atas jadi bagi kalian yang belum mengerjakan tugas meringkas mata meringkas materi sistem bilangan bisa kalian buka dari sini klaring kasih kalian pahamin dari kas nanti mungkin akan ada videonya tentang penjelasan sistem bilangan juga ya untuk hari ini Bapak bahas tentang sistem komputer jadi disini bahas untuk mengulang bagi siswa yang nggak masuk kemarin yang sebagian masuk atau yang sebagian belum paham jadi akan terbuka tab seperti ini jadi Bapak akan bahas apa sih itu sistem komputer nah ya jadi sistem komputer bahasa gampangnya sistem itu saling berhubungan artinya antara objek satu dengan objek yang lain itu saling berhubungan memiliki tujuan tertentu ya misal kita katakan sistem rumah rumah itu memiliki sistem ada pintu di dalam pintu kita buka nanti kita bisa masuk ruangan ada lampu dan lain-lainnya sama juga dengan komputer untuk mengolah data pada komputer kita diperlukan yang namanya sistem ya sistem komputer jadi biar komputer itu bekerja dengan baik jadi diperlukanlah yang namanya sistem komputer jadi secara harfiah nah secara harfiah apa sih sistem komputer itu ya sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut ya dan sistem tersebut artinya artinya kayak Bapak bilang tadi sistem komputer adalah jaringan elemen yang saling berhubungan jadi ada beberapa perangkat itu memiliki ya yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda yang memiliki tujuan yang sama nah nanti akan saya bahas lebih dalam lagi jadi kalau ada pertanyaan sistem komputer apa yang maksud dengan sistem komputer jelaskan sistem komputer sistem komputer adalah jaringan elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut ya jadi itulah sistem komputer nah pada sistem komputer juga dia lebih fokus nanti ke dalam yang namanya sistem bilangan nah ya jadi untuk sistem bilangan akan Bapak bahas nanti di bagian bawah kemudian ya kemudian apa namanya sistem komputer itu memiliki yang namanya elemen elemen itu apa ya seperti pengertiannya tadi sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan ya kalau bahasa gampang itu perangkat atau alat-alat atau benda-benda ya itulah yang dikatakan dengan elemen jadi elemen sistem komputer itu terbagi atas tiga macam ya terbagi atas tiga macam yaitu hardware software dan brandware ya ada hardware atau perangkat keras software perangkat lunak dan brandware adalah manusianya yang menggunakan tujuan pokok dan sistem komputer adalah mengolah data artinya sistem komputer itu dibentuk atau dibuat itu fungsinya adalah mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi nah jadi kita menggunakan komputer itu sebenarnya untuk mendapatkan informasi supaya tujuan tersebut tercapai maka harus ada elemen yang mendukungnya jadi elemen itu ada tiga yang mendukung adalah perangkat keras perangkat lunak dan brandware hardware software dan brandware jadi kalau ada pertanyaan apa aja elemen sistem komputer ya kan sebutkan elemen sistem komputer ada tiga apa apa hardware apa itu hardware perangkat keras software kemudian perangkat lunak dan apa itu perangkat manusia nah artinya manusianya apa yang menggunakan benar ya jadi cuma tiga ada tiga hardware software dan brandware nah hardware itu adalah perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer ini dia peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat di jamah atau disentuh seperti monitor keyboard speaker kemudian CPU ya RAM itu semua perangkat keras artinya yang berbentuk dan kalian bisa pegang ya pada komputer itu adalah dikatakan dengan hardware nah kemudian ada yang namanya software software adalah perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk ya untuk melakukan pengolahan data artinya kalau tadi hardware yang keras software itu yang lunak software itu adalah aplikasinya nah ya aplikasinya kalau bahasa gampangnya kemudian software itu dibagi tiga ya software itu dibagi tiga yang pertama ada yang namanya software sistem operasi sistem operasi itu nanti banyak macamnya akan dibahas di pelajaran komputer dan jaringan dasar cuman di sini Bapak akan singgung sedikit saja sistem operasi misalnya contoh adalah Microsoft Windows ada Windows 7 8 9 10 itulah dikatakan dengan Microsoft Windows ya kemudian ada sistem operasi dos dos itu adalah sistem operasi kosong atau sistem operasi bawaan komputer baru jadi komputer ketika dibuat itu isinya adalah dos dia cuma warna hitam putih nggak cuma tulisan jadi kalau kalian mau beli komputer murah belilah yang versinya dos tapi kalian harus install lagi ulang artinya harus install lagi secara manual ada namanya sistem operasi linux 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 ini adalah sistem operasi berbasis open source artinya sistem operasinya gratis ini lebih digunakan kepada sistem jaringan nanti di pelajaran di kelas 11 tkg kalian akan dipaham diajarkan sama bapak juga pelajaran linux ya bagaimana installnya bagaimana makanya dan lain-lain kemudian ada mak itu mak itu khusus sistem operasi merek Apple nah ya namanya macintos ya namanya macintos itu adalah sistem operasi khusus Apple kedua ada namanya software bahasa pemograman mungkin kalian sudah disinggung sedikit sama Bu Yuli ya pemograman dasar nah bahasa pemograman dasar itu menggunakan jenis software software apa yang kalian pakai bisa di pelajaran itu yang kalian pakai adalah yang namanya bahasa pemograman pascal nah nanti ada lagi jenis yang namanya visual basic c++ java visualisi kemudian ada lagi nanti misalnya yang lain-lain ya bahasa apa ya namanya misalnya html kemudian javascript itu banyak jadi itulah yang dikatakan dengan bahasa pemograman kemudian ada lagi jenis software aplikasi contohnya seperti apa aplikasi Google Chrome kemudian Microsoft Office apapun yang kalian install itulah yang dikatakan dengan aplikasi ada lagi jenisnya antivirus kemudian pemutar musik Winname IMP3 Mozilla Opera ya kemudian ada Facebook ada Twitter ada tiktok apalah terserah itulah yang dikatakan dengan yang namanya aplikasi kemudian ada lagi yang terakhir namanya Brainware Brainware itu adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer jadi nggak ada manusia hardware dan software itu tidak bisa kita gunakan ya tidak bisa berjalan dengan baik sama juga nggak ada software atau nggak ada hardware ya misalnya nggak ada hardware software juga nggak bisa kita pakai nggak ada hardware nggak ada software hardware juga nggak bisa kita pakai contoh seperti apa ya contohnya gini eh komputer itu memiliki yang yang namanya nanti driver nah contoh misalnya drivernya untuk menenggarkan musik ya kita katakan nama hardwarenya adalah Jack ya nama hardwarenya adalah Jack lubang untuk memasukkan Jack headset kalian yang biasa kalian pakai itu nah Jack tersebut biar dikenalkan oleh komputer dia harus ada namanya driver driver itu sejenis perangkat lunak atau software ya nah kemudian software tadi siapa nginstal software tadi nginstal adalah manusia software tadi ditanam yang nanam adalah manusia jadi tiga perang elemen tadi saling berhubungan kalau salah satu nggak ada maka satunya pun tidak bisa kita gunakan itulah makanya dikatakan dengan elemen komputer ya contoh disini ketiga elemen sistem komputer tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti bapak bilang tadi misalnya motherboard tanpa drivernya tanpa biosnya ya motherboard tadi tidak bisa kita gunakan ya hanya berupa benda mati saja artinya kalau perangkat tadi nggak ada software maka hanya berupa benda mati software yang akan mengoperasikannya ya ya software itu yang akan mengoperasikan hardwarenya drivernya yang akan mengoperasikan hardwarenya kemudian hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang menggunakannya ya jadi elemennya tiga bapak ulang ada hardware software dan breadware kemudian ada bapak singgung sikit jadi disini adalah kemampuan komputer artinya kemampuan komputer itu komputer dikatakan bagus jika komputer itu dia kencang kencang artinya data yang kalian kirim data yang kalian ketikan ya data yang kalian ketikan itu lebih cepat contoh kalian pasti akan merasa lambat komputer kalian atau hp kalian jika membuka aplikasi aja dia lambat maka dikatakanlah komputer tersebut tidak bagus jadi komputer dikatakan kemampuannya bagus jika dia cepat ya jika dia kencang kemampuan komputer yang paling menajukan adalah kecepatannya artinya komputer itu paling cepat ya komputer itu dikatakan bagus jika dia cepat komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penyumlahan pengurangan dalam waktu yang sangat cepat ya nah satuannya apa satuannya yaitu milisecond mikrosecond nah lupa-lupa tulis disini ada yang namanya milisecond nanosecond atau picosecond ya mili ya dikatakan dengan mili oke yang dikatakan dengan mili satuannya misalnya ya disini kita buat satuannya milisecond ya satu milisecond itu artinya satu per seribu ya satu per seribu data artinya dalam satu detik komputer bisa membaca seribu data komputer bisa membaca seribu bit komputer bisa membaca seribu jenis data yang berbeda-beda ya itu aja udah mantap dia milisecond tapi milisecond ini masih dikatakan dengan kecepatan komputer yang paling lambat ada lagi tadi namanya satuannya disini adalah mikrosecond bapak lupa tulis disitu ya mikrosecond ini dia satu per satu dua tiga satu dua tiga data artinya mikrosecond dalam satu detik komputer mampu membaca satu juta data itu mikro kalian bayangkan betapa canggihnya kemampuan komputer dia bisa membaca data yang masuk dalam komputer dalam satu detik bisa membaca satu juta data kemudian ya ada lagi satuannya disini adalah nano nanosecond itu sama dengan satu per satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga artinya dalam satu detik komputer kalau dia kecepatan nanosecond bisa membaca satu miliar data satu miliar data jadi itu lebih mantap lagi dan yang terakhir ada namanya satuannya itu pico second sama dengan satu per satu triliun satu per satu triliun nolnya ada dua belas artinya dalam satu detik komputer bisa membaca satu triliun data dengan cepat artinya mau data sebanyak apapun dia bisa memprosesnya makanya kecepatan komputer yang paling kencang itu dikatakan dengan pico second jadi kalau ada pertanyaan kecepatan komputer antara mili, mikro, nano, dan pico siapa paling kencang? jawabannya adalah pico second oke menonton nanti masuk di soal ulangan silahkan kalian jawab nah kemudian nah bapak lanjut ya disini bapak gak bahas-bahas semua jadi yang inti-intinya aja nah kemudian satuan komputer dinyatakan dengan byte ya jadi artinya satuannya satuan komputer itu adalah byte ya nanti satuan komputer itu banyak jenisnya ada bit ada byte ada kilobyte ada megabyte ada gigabyte ada terabyte dan lain-lain ini yang sering kita digunakan bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte nah itu adalah satuan komputer satuan komputer yang digunakan itu adalah byte jadi satu byte itu sama dengan delapan bit ya sama dengan delapan bit itu adalah yang dikatakan dengan satuan komputer jadi kalau pertanyaan apa yang satuan komputer adalah satuannya disebut dengan byte oke kemudian untuk tabelnya bapak mungkin lupa upload ya nanti akan bapak upload ulang ada kesalahan mungkin koneksi juga gak tahu nanti kita akan upload ulang nah kemudian ini coba upload refresh mungkin gambarnya ngelak ya kita gak tahu ya harapnya ada gambarnya oke ini dia satuan tadi adalah satuannya adalah byte artinya satu byte itu sama dengan delapan bit atau bisa disebut dengan satu karakter satu kb atau kilobyte itu sama dengan seribu dua puluh empat byte satu megabyte seribu empat kb atau satu juta empat lapan lima tujuh enam nanti untuk perhitungannya akan bapak bahas ketika kita sudah berjumpa biar lebih enak ya disini hanya teori-teori saja dulu oke nah setelah kita membahas kemampuan komputer dan satuannya kemudian kita masuk ke yang namanya siklus pengolahan data artinya komputer itu melakukan pengolahan data ya tadi elemen juga tiga buah kemudian siklus juga ada tiga buah jadi jangan kebalik oke yang mana elemen yang mana siklus oke elemen itu adalah hardware, software, brandware sedangkan siklus itu ada input, proses, dan output artinya siklus misal siklus kita manusia kita juga memiliki tiga siklus inputnya contohnya adalah kita memakan nasi makan nasi kita makan masukkan ke dalam barun sebentar ya ya jadi manusia juga sama siklusnya ada tiga input, proses, dan output jadi manusia itu memakan nasi pakai tangan masukkan ke dalam mulut itulah yang dikatakan proses input ya memasukkan yang dikatakan input itu memasukkan data kemudian yang proses siapa yang proses ketika makanan kita telan ya maka perut kita akan memprosesnya ya perut akan memprosesnya dan akan membagi hasil-hasilnya hasilnya apa berupa output outputnya apa outputnya banyak macamnya ada tenaga ada darah ada apa karbohidrat dan lain-lainnya jadi manusia juga sama ada input, proses, dan output komputer juga sama ya komputer misalnya input siklus inputnya dikatakan dengan input adalah kita memasukkan data ke dalam komputer atau ke dalam semua alat contoh alat-alat input itu misalnya seperti mikrofon kita meng-input suara biar suaranya keluar dari speaker ya kemudian ada contohnya keyboard keyboard dia memasukkan tulisan-tulisan huruf-huruf itu alat-alat input kemudian ada namanya mouse mouse juga alat input secara kita bisa menggerakkan kursor seperti ini nah kemudian ada lagi yang namanya webcam bisa menampilkan wajah kita ke dalam kamera mengambil wajah kita ke dalam layar itulah dikatakan dengan input kemudian ada yang namanya alatnya proses proses apa aja disini pak oleh proses banyak macamnya ada namanya CPU atau dibiasa disebut dengan prosesor ya central processing unit atau prosesor dia memproses data yang masuk semua kemudian ada lagi RAM ada lagi VGA itu memproses data gambar RAM memproses atau menyimpan data sementara kemudian terakhir adalah output output itu apa? alat yang mengeluarkan data contoh alat-alat yang mengeluarkan data dari komputer apa? printer printer dia bisa mengeluarkan data berupa cetakan kertas gambar yang kalian edit pada komputer yang sudah kalian input lalu kalian edit lalu kalian cetak menggunakan printer printer termasuk alat output kemudian ada lagi namanya layar monitor layar monitor outputnya apa? menampilkan gambar kalian menampilkan tulisan-tulisan kalian itu disebut dengan output kemudian ada lagi namanya infocus ya biasa nanti di kelas kita akan pakai infocus menampilkan gambar ke dinding atau ke mana pun ke media tertentu untuk menampilkan layar yang ada di laptop habis itu ada lagi namanya speaker speaker juga alat output menghasilkan apa? menghasilkan suara kemudian ada lagi namanya headset headset earphone headphone kemudian dan banyak macamnya itu menghasilkan suara ya itu yang dikatakan dengan output oke jadi bapak anggap sudah jelas ya input proses output alat-alatnya apa saja bisa kalian ulang di video ini nanti oke berikutnya ini saya tidak baca saya sudah jelasin tadi di atas ya ini sama nah kemudian yang terakhir ada yang namanya gambaran umum sistem bilangan ya sistem bilangan itu apa? ya sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital ya kita kembali ke atas sedikit ya sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik sistem bilangan menggunakan basis atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangannya oke bahasanya bapak ubah sistem bilangan artinya jumlah atau jenis-jenis bilangan disini banyak bilangannya kayak kalau biasa di matematika ada namanya bilangan pecahan bilangan desimal bilangan oa bilangan prima ya bilangan ganjil bilangan genap itu kalau di matematika di komputer dia ada namanya sistem bilangan desimal masih sama desimal kemudian ada namanya bilangan binar ya bilangan oktah bilangan heksa oke perhatikan disini Bapak akan membahas apa itu sistem bilangan dan apa itu radix kalau disini radix adalah ya radix adalah suku angka ya suku angka atau simbol contoh seperti ini ya kita kesini lagi oke sistem bilangan pada komputer itu terbagi berbagai macam ya sistem bilangan ada empat satu bilangan desimal kedua ada yang namanya bilangan binar ya tiga ada namanya bilangan bilangan oktah desimal dan terakhir empat ada namanya bilangan heksa desimal oke Bapak akan jelasin satu-satu yang pertama ya bilangan desimal ya sistem bilangan desimal itu adalah bilangan yang disebut dengan radix sepuluh pak radix itu apa radix adalah suku angka atau jumlah simbol pada bilangan tersebut ya bahasa gampangnya adalah suku angka atau jumlah bilangan pada sistem tersebut contoh ya bilangannya apa aja nah sukunya apa aja pak sukunya adalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 artinya jumlahnya itu ada 10 simbol 10 suku suku 1 2 3 4 5 karena ini 1 sampai 9 ditambah 0 1 jadinya jumlahnya adalah 10 oke contohnya seperti apa pak bilangannya ya contoh misalnya bilangannya misalnya 1000 102 13 14 dan seterusnya ya namanya bilangan desimal pokoknya yang namanya angka itu adalah bilangan desimal kedua ada namanya bilangan biner ya ada namanya bilangan biner atau biasa disebut dengan radix 2 kenapa dia radix 2 karena dia cuma memiliki dua suku bilangan saja karena dia cuma memiliki dua suku bilangan saja ya bilangannya apa pak nah bilangannya hanya terdiri 1 dan 0 ya contoh oke contohnya 1 0 0 1 koma 1 1 1 1 koma 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 nah itu adalah contoh bilangan biner nanti akan kita pelajari di materi sistem bilangan biner bagaimana cara mengubah dari biner ke desimal biner ke heksa biner ke okta dan lain-lainnya ya jadi contoh seperti itu kemudian ada lagi namanya bilangan okta desimal nah ya ada bilangannya okta desimal jadi okta desimal itu disebut dengan radix delapan okta itu dalam bahasa latin artinya delapan ya bahasa Yunani mungkin bahasa apa-apa kurang tahu pokoknya okta desimal adalah okta yang artinya delapan artinya dia memiliki bilangannya delapan suku bilangan suku angka yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 nah contohnya seperti apa contohnya misalnya 1 4 2 dalam kurung delapan artinya 1 4 2 ini merupakan bilangan okta desimal diubah ke dalam bentuk dalam kurung 2 okta desimal tadi kita ubah ke dalam radix 2 atau kita ubah ke dalam bilangan biner atau contoh yang lain misalnya 1 2 1 ya delapan kita ubah ke dalam ya kita ubah ke dalam bilangan desimal nah dari okta kita ubah ke dalam bilangan desimal dan seterusnya nanti akan dibahas pada materi berikutnya dan keempat yang terakhir adalah bilangan hexa desimal ya atau disebut dengan radix 16 ya radix 16 contoh bilangannya ya itu adalah kayak biasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 kemudian ada A B S maaf A B C D E dan F jumlah bilangannya ada 16 suku bilangan 0 sampai 9 dan A B C D E F ya contohnya seperti apa ya contohnya seperti apa contohnya misalnya penulisan seperti ini A misalnya 7 D dalam kurung 16 ya diubah ke dalam bentuk misalnya dalam kurung 2 artinya A7 D merupakan bilangan hexa desimal atau radix 16 kita ubah ke dalam bentuk radix 2 atau ke dalam bentuk bilangan binar nanti caranya akan dibahas pada pertemuan sistem bilangan jadi cuman segini ya materi kita hari ini jadi tolong dipahamin nah untuk anak kelas 10 3 gaji yang belum mengerjakan latihan online 1 silahkan kalian kerjakan kalian cek Bapak secara pribadi Pak kami belum mengerjakan Pak saya belum mengerjakan biar soalnya akan Bapak buka kembali ya jadi untuk yang lain silahkan dicatar mana tahu kurang jelas ya boleh di download videonya dan terakhir jangan lupa belajar di rumah karena videonya sudah Bapak buat semudah mungkin biar kalian lebih paham jadi lebih dan kurang Bapak maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di Google terima kasih